Intro Halo besodara semua, kali ini kami ingin menjelajahi salah satu daerah di Bandung Selatan yang sedang menjadi sasaran para wisatawan, yaitu Pangalengan. Tapi sebelumnya, untuk besodara semua, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua. Perjalanan kami kali ini dimulai dari kota Jakarta. Kami berlima memutuskan untuk berkema di Siva Camp. Karena ingin menjelajahi tempat wisata di daerah Pangalengan. Jarak tempuh menuju destinasi kami kurang lebih sejauh 195 km dari kota Jakarta. Untuk kalian yang ingin menuju daerah Pangalengan, jangan lupa ya untuk keluar di Gerbang Tol Soreang. Setelah keluar dari Gerbang Tol, ambil kiri ya untuk arah banjaran. Karena terjebak kemacetan saat libur lebaran, maka membuat estimasi perjalanan kami yang seharusnya kurang lebih 4 jam menjadi 12 jam. Dan akhirnya kami tiba di Siva Camp pada pukul 8 malam. Untuk bahas udara semua yang memiliki rencana berkema di sini, sebaiknya kalian menghubungi pihak manajemen dulu ya, karena harus membuking terlebih dahulu. Di tempat ini terdapat 3 paket, yaitu paket menginap, paket camping, dan paket satu hari. Di pagi hari, kalian dapat melihat keindahan situ celenca dari Siva Camp. Malam hari pun gak kalah indahnya lho. Kalian bisa bersantai di gazebo yang dihiasi banyak lampu-lampu. Selain terdapat gazebo, di tempat ini juga tersedia beberapa fasilitas, seperti tempat mencuci piring, mesin cuci, dan yang ini nih paling gue suka banget, karena kamar mandinya udah bersih dan juga terdapat water heater lho. Jadi gak usah takut nih kalau kalian mau mandi di malam hari. Dan terakhir, di sini juga tersedia warung lho. Demikian rekomendasi tempat camping yang ada di daerah Pangalengan. Jika video ini memberikan informasi yang bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, karena akan ada keseruan lainnya dari Pangalengan. Dankie! Terima kasih telah menonton!